Gila, mau pindahan ini. Istri saya mau ke Bandung aja, baunya dua koper. What? Udah, rumahnya pindah aja. Udah gak sabar biar cepet-cepet sampai di Bali, excited mau makan. Pasti mau makan, makan, dan makan. Mau makan bebek. Mau makan apa, sayang? Kita bisa ke Bali. Aku mau makan apa-apa, mau makan hati. Kita mau ke Bali, ada acara salat saya, Buratnya Punjabi. Dan juga tanggal 18 acara Tania, birthday-nya Tania. Sangat penutupan serangkaian seluruh acara Tania, kawinannya. Saya di Halim, Tania dari Soekarno-Hatta. Jadi kita ketemu, kalian telat, udah telat banget. See you, sampai ketemu di Bali. I love you. Halo. Hai semuanya. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan ke Bali. Yes, see you there. Kita remuannya rame banget, hampir 5 klotar. Mama udah berangkat duluan, karena dia dari Halim. Aku berangkatnya dari Cengkareng. Sudah, lumayan telat. So, let's go. Oke, sekarang kita udah mau jalan. Siapa aja yang jalan? Aku sama... Maha, Mas Yayo, Mama, Papa, ntar malam ya? Kalian. Kalian. Ini kalau dilihat barang bawahnya banyak banget. Iya, mau pindahan ini. Istri saya mau ke Bandung aja, baunya dua koper. What? Udah, rumahnya pindah aja. Selamat datang ketemu di bandara. See you. Kita mau family moon, iya seyukur. Ya, ada acara tentara Ake sama Om Ram? Kita mau, ya benar. Jadi ada lima klotar hari ini. Engga hari ini sih. Tanggalnya beda-beda, jadi hari ini yang berangkat aku. Klotar pertama, aku, Buo, terus ada sepuku aku dari Jedha. Mama, Papa, Tante Gaya Mama, Papa, sama Tante aku, sama... Ya udah itu doang hari. Eh, ada lagi Tante aku dari Dubai, berangkat juga Sepupu-sepupu, berangkat semua Pokoknya semua berangkat hari ini Kurang lebih sekitar, kita ber 4, kita udah bertujuh 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mungkin sekitar 15 orang hari ini berangkat Kita ikut cuma 2 orang Iya, jadi tolong dimaklumi Keluarga saya memang begini Apalagi suami saya, suami saya seminggu ke Bali Mungkin dibawa baju untuk sebulan Jadi sekarang jensi itu bisa bawa 5 biji Kita nih yang makeup satu koper Terus makeup segini doang Satu koper, terus buat rambut satu koper Jadi karena kan ini acara Dan memang keluarga semua kan udah dibilangin Biar pada berangkat, biarnya tuh ngumpul semuanya Jadi... Yaudah Emang... Ya karena kita nginepnya juga Misa-misa juga Kayak keluarga semua di Seminyak Kita di Nusa 2 ya Kita di tempat acaranya Tante Raki Jadi... Cuma aku sama mama doang yang nginep di sana Jadi... Ya gak keganggu juga sih sebenarnya Walaupun nanti mereka akan datang ke tempat kita tiap hari ini Oke semuanya sampai ketemu di bandara Bye Oke kita udah sampai di bandara sekarang Udah check-in Alhamdulillah di check-inin sama Bapak Latif Sekarang kita tinggal masuk ke dalam Ini kita bawa makeup artist yang hits Betul Kita udah bawa makeup artist Yang makeup family Dia adalah makeup keluarga saya turun-temurun Sampai ke akhiran nanti Astagfirullah Mereka kira-kira ya Ini saudara saya yang juga Udah ada juga Ini ade tapi tua Ini saudaranya korennya juga Ini kakaknya dia Ini sebenarnya lebih tua Tapi lebih kerasannya Ini lebih tua daripada ini Ayo Let's go Let's go Let's go Bali ya Let's go Bali Let's go Bali Let's see you in Bali Ini teman kuliah saya yang sudah menjadi makeup artist Teman kampus Teman kampus Teman kampus Teman kampus Teman kampus keluarga Ini mama paling Kalau mau tanya buah Gimana dulunya Saya Emang gimana dulunya Terbaik 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 Teman kampus ya Teman kampus Teman kampus Lu mau jawab bagus Atau mau jawab enggak Bagus Kalau bagus berarti bayarannya gede Kalau enggak bagus Gue jorokin dari pesawat ya Kita bagi dua Bayarannya ada bagi dua Htm ada sama gue Tenang aja Dia mau saya masukin ke sini Ke bagage Ini di sini duit nih Duit 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 Menghasilkan duit ya Ini sih Mas Dalifa kalah sama dia Astaga Hei Lebih kaya lah Lebih kaya Gila loh Halimah Jadi nanti kita akan jalan-jalan Setelah acara selesai Terus Yang pasti akan makan-makan di sana Akan ke tempat-tempat yang Keren-keren Yang tetap berhubungan dengan makan Pasti Keren 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 Di Bali akan ada Q&A Udah banyak banget yang DM Yang tulis di komen Terus yang dari komen Youtube juga Yang kasih pertanyaan untuk aku sama Buo Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya ya saya Bener gak? Bener gak? Bener gak? Iya Banyak banget yang penasaran sama sosok Abdullah Tapi Nanti bisa tau sih Kalo mengikuti terus Akan tau keseruan-keseruan Seorang Abdullah Dibalik sosok kekulan-nya dia Ada sosoknya sangat humoris Ya saya Dia tuh Orangnya bukan romantis yang ece-ece Dia tuh romantis yang tolas Jen Jenan ketawa Dan ketawa Anak Kebanyakan sih dia kayak perilaku Sikap-sikapnya dia yang spontan aja sih Kayak Cara dia nge-trade gue itu bener-bener Luar biasa Masih baru Masih baru Dia salah satu murid yang pinter Ya ibu ya Kalo ada perwakilan apa-apa Dia orangnya Itu ap non dulu Itu yang bagus Yang bagus Yang minusnya Manusial lah Ada plus minus pasti Udah gak sabar Biar cepet-cepet sampe di Bali Excited mau makan Yang pasti mau makan Makan dan makan Mau makan bebek Mau makan apa sayang Kita bisa ke Bali Aku ngomong makan apa-apa Nggak mau makan hati Tadi sempet delay setengah jam Tapi masih oke lah Udah mulai lapar banget nih Kita Kayaknya Sampai Bali Kita langsung mau Makan Insya Allah Sampai selamat Sehat Sehat Kita langsung mau makan Mungkin mau makan bebek ya sayang Udah lapar banget Oke Let's go in Sampai ketemu di Bali Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Barang-barang Kita bawa barang-barang ke hotel Baru makan Beropin dulu barang-barang di hotel Abis itu baru kita makan Kalau berapa Atau bisa juga Barang-barang Tal mobil lama Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Di Bali sepertinya Winter ya Yang di Australia masih dingin Jadi di Bali ini Iya dong Karena di Australia masih dingin Jadi Hawa-hawanya ada masih Kita ajok untuk bulan madu Jadi sekarang udah sampe Bali Kita mau Kita mau check in Kita mau makan Kita cuma sehari long sih disini Karena full banget Bali Jadi besok baru kita pinggalkan Transit, transit Makasih mas Oke kita udah nyampe sekarang di kamar Hotel transit aku Ini barang-barang aku aja gak muat disini Ini lo kopernya mama Kita abis ini mau makan Ini aku tadi minta yang ada balkonnya Tapi sayangnya balkonnya gelap banget Ini oke banget nih buat nyisya-nyisya Ntar sama yang lain pasti pada ngumpul disini Kita janjian sama Nggak tau sih mama mau ikut apa nggak makan disitu Tapi aku sama saudara-saudara aku Kita akan makan padang Karena udah lumayan lapar juga Oke let's go Sampai kita menemukan makan Sampai kita menemukan makan Sampai kita menemukan makan Ini bukan karena kita kelaparan ya, tapi memang enak. Oke, semuanya sekarang kita udah sampai di hotel, baru sekarang makan padang tadi, baru ketemu mamah, ternyata ada mamah disitu, dia lagi ngurusin kamar. Akhirnya belum keluar. Bu Hana! Aduh ketemu disini aku ya. Ketemu disini. Bu Hana nyampe-nya delay tadi pesawatnya. Padahal harusnya berangkat duluan lama, abis itu baru aku, tapi delay sedang setengah. Anyway, yaudah aku mau istirahat, cape banget dari tadi berangkat. Terus sampah kecil ikat sama buah tadi di bandara, terus makan padang. Pokoknya intinya hari ini lumayan capek. Besok juga masih banyak banget yang kita mau kerjain. So, sampai jumpa besok. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, ini hari kedua. Selamat pagi semuanya. Kalo udah datang, udah mumpul semuanya, kita sekarang mau breakfast. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya, kita lihat ada stick golf. Rencananya katanya mau main golf di sini ya Pak? Ya, rencana sama teman-teman. Akan main golf dua kali. Yang main Pak Arwin Rashid, mantan CEO dari Saembin Yaga. Peter Gonta, sama beberapa orang asing yang lain. Sekarang ke Bali atau ke tempat-tempat yang lain. Berpergian, kita usahakan ada olahraga. Ya, di samping berenang, treadmill, juga golf. Istilahnya pacar keduanya adalah golf. Untung pacarnya itu golf ya. Jadi pacarnya golf, jadi kita harus mengikuti apa kemauannya. Setiap tempat, setiap negara, setiap daerah apapun. Tidak tertentu saja, selalu harus ditanya. Lihat keadaan juga. Lihat mana golf yang keren langsung pergi. Sampai ke Turki pun golf. Sampai ke... Keren banget ya Turki ya. Golf yang terbaik, salah satu lapangan golf. Dan tempat golf yang terbaik di dunia. Oh iya Pak? Itu the haven of golfer itu. Turki? Di salah satu kota dekat... Istanbul. Itu bisa dilihat dari apanya Pak? Dari jumlah golfnya, jumlah lapangan golf. Disertai dengan hotel yang tersedia. Disediakan hotel, 5 star hotel. Dengan 7 star service. Terus golfnya, lapangannya bagus. Ada pantainya, ada bukitnya. Ada kartnya sendiri. Enak. Dan orang-orang itu. Orang-orang Eropa semua kesitu mainnya. Orang Eropa, orang Rusia. The best ya. Pernah ikut turnamen gitu gak sih Pak? Dulu suka. Dulu suka ikut turnamen. Kalau sekarang, kalau paling turnamen-turnamen senior aja. Yang paling menikmati kalau lagi pulang. Lagi pulang. Tapi cerita, nah saya menang. Apa taruhannya? Dollar. Wah sini balik juga bagi dua. Jadi kalau menang, bagi dua, bagi dua, bagi dua aja. Kita menikmati kalau taruhannya go, taruhannya dollar. Oke, kita udah nyampe sekarang di Meltyamadu. Ini Meltyamadu. Ini Meltyamadu. Ini Meltyamadu teman favorit plus. Yang kebali wajib banget loh ini. Ada kuah yang bener-bener the best banget semua deh. Ini sudah. Saya mau ini ya. Mau minta empat. Apa lima deh? Lima Ciski. Lima Ciski. Lima Ciski. Di sini tuh tiap kali di sini, pasti gue tuh kayak rebutan untuk makan si salted caramel. Mungkin ini sekarang ada, karena udah muka weekend kan. Ini udah di sini, pas lagi ada ini. Kalau weekend. Abis. Makanan gue udah datang. Ini makanannya papa. Ini ada Atlantis. Papa pesan ini pesan Atlantis. Ini kayak ada sour dough. Ada sour dough. Ada salmon. Terus ini apa yang putih ya? Oh, pake sour cream. Pake scrambled egg. Ini kayaknya enak banget. Yang punya, gue juga udah datang. Saur dough, match dough, poach cake. Ini butter sama mash afro. Cuma, tadi kan aku pintanya, poach eggnya sangat matang. Tapi ini kayaknya terlalu matang. Ini selalu kayak gini. Jadi harus di sini. Gue minta air buji. Gue minta air buji biasa. Ini pertama, sour dough-nya kita... Oleh sih sama si butter. Gitu, Fet. Gila. 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 Aku biasanya pake ini... Gila. 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 Jadi. di situ, berarti kita tahan. Satu hari aja sayangkan dulu. Tahun depan kan udah bebas. Sekarang kita pencahin. Sekarang kan saya pencahin buat buat. Saya udah usaha nggak dapat ya. Masuk kandung tuh seri yang kaku. Akhir put, kita tuang. Jadi kita makannya sedikit lagi. Ini apa? Anak sih, kena tidak salah. Ah, itu apa? Ini mana? Tapi langsung kain bilang, emang lu gini tuh udah... Siap kali kembali pasti lihat ini. Dan rasanya nggak pernah beda, selalu sama. Lalu enak. Hah? Ini enak banget sih. Oke semuanya, selamat makan. Selamat makan. Ini cheesecake salted caramel yang aku bilang paling enak di sini. Aku udah buktinya tadi lima. Aku udah pula lima di game. Dan ini aku takwannya tiga. Jadi dua lagi aku simpan buat dia. Kepada skruder. Makanan skrudernya. Kalo mama kan surganya belanja. Makanan skrudernya tuh makanan. Karena kalo gue kelilingnya skrudernya. Dia mau beli pesawat lagi dulu dia punya. Bangkrut semuanya. Hal yang paling penting buat gue itu adalah... Makanan. Karena gue sebenernya punya kepek yang coba ya makanan yang masih di tempat-tempat. Apa? Mama. Ma. Oh, potongin dikit lagi. Ini aja ini aja. Gila. Coba yang sedikit, tapi dikit. Enak banget. Enak nggak? Gak manis. Gak manis. Enak banget. Gak manis. Ada sedikit aseng dikit. Rasa... Apa... Biscuitnya. Enak banget Pak. Cobain Pak. Enak banget. Hmm. Gruberinya. Gruberi kan. Udah, udah, udah. Gak manis. Gak manis. Gak manis. Ada ini, bawah ininya dia cream cheese. Terus dia pake karamel atasnya. Terus pake biskuit-biscuitnya gitu. Oke, kita sudah selesai makan. Sekarang kita mau balik ke hotel. Ngambil bareng-bareng. Ketemu mamanya buro. Abis itu langsung kita alinket ya. Apa kenyang nggak Pak? Gak pas, suaranya boleh saya sewa nggak? Gimana Pak? Ayo. Aku turunin kamu naik gojek. Kamu tega aku naik gojek. Kamu such an actress ya. Tapi dua-duanya ngomong hobi makan kan ya? Iya hobi makan. Gua sih nggak pernah makan. Saya hobi makan tapi nggak gemuk. Nggak hobi makan tapi gemuk. Emang gemuk? Coba. Naik berapa? Dimana 200. Dimana coba dimana? Yaudahlah dia nggak gemukin juga. Korban lelaki. Hai. Sekarang kita udah nyampe di Gambinski. Ini kamar aku yang akan aku hidupin 4 hari ke depan. Ini keren banget sih kamarnya. Ini bener-bener honeymoon type banget. Ini viewnya kalo siang tuh keliatan banget laut di sana. Ini kan udah kemalem jadi keliatannya cuma lampu-lampu doang. Itu kolam berenang. Kau ada di sini tuh ada kolam berenangnya. Sini-sini. Lebih enak. Tuh ada viepang berenangnya. Terus yang paling topnya itu adalah ini. Ini langsung kita bisa ambil. Ini ada private poolnya. Langsung kembandang anak lewat. Ini sayangnya sebenernya kayak levelnya kurang. Tapi sih kayaknya ini udah... Di atas aku mungkin ada lagi kalo yang bikin. Tapi ini... Keren banget sih. Nanti mungkin kalian orang ngelakuin Q&A di sini. Kayaknya menurut aku ini udah proper banget sambil kita ngobrol-ngobrol. Aku suka banget sama dekornya. Sama nuansanya. Bener-bener beda banget sama hotel-hotel yang ada di Bali. Menurut aku keren banget. Gue lagi mandi. Sekarang aku mau ngajak... Bongar-bongar ke oper. Apa aja yang aku bawa. Karena kan ini beda ya. Ini kali ini kan karena ada acara kawinan. Jadi bener-bener kayak terlalu banyak banget acaranya. Dan sehari tuh bisa kayak dua atau tiga baju. Ini salah satu rok yang akan aku pake ntar. Karena temanya sambal. Jadi aku pake rok kayak gini. Terus ini ada baju India yang akan aku pake. Baju lingga yang akan aku pake nanti buat acara tanggal 15. Ini roknya. Ini beratnya luar biasa. Nah ini tuh seragam dari Tante Raki. Jadi kayak dikasih sama dia. Untuk kita pake lingganya. Terus ada Mas Tani Mayville kalau gak salah. Nah aku kan pake baju ini. Jadi bener-bener kayak gue baru sadar. Kalo baju India gue semua warnanya pink. Ini ada sari India. Ini sebenernya gue ngedesain sendiri sih sari-nya. Pink lagi kan warnanya. Ini kayak kayak gini. Terus ada si sari-nya. Karena acara India-nya kalau gak salah. Kita disuruh pake baju 4 ya. Empat macem baju India. Akhirnya gue memutusin untuk pake baju ini. Untuk salah satu acaranya dia. Yang tanggal 16. Oke nah itu doang barang yang gue bawa. Sekarang gue mau siap-siap. Karena sekarang sebenernya udah harus nyampe di acara. Samba night. Silahkan keluar. Saya mau ganti baju. Acaranya super keren. Nyesel banget kalo gak ngeliat. Buat kalian yang pecinta Bollywood. Ini gue akan nge-vlog selama acara ini ada disini. Dari tangan 14, 15, 16, 17. Pokoknya kalo kalian gak liat sih. Ini kayak 100 kali lipat dari acara gue. Jadi ikutin terus. Daaaah.